selamat menikmati halo Yoko kita ngomong apa ya ngomong apa kita hari ini apa gak apa kita ngomongin karir lagi aja ya ini kan berarti semuanya pernah punya pengalaman kerja sebelum disini sebelum di kita bisa Pak Mi di Tokopedia di Tokopedia Unicorn Anda sebelumnya ada? Unicorn Ex Unicorn yang pertama tadi kan sama Ammar ceritanya yang sebelumnya di agency sama di media kalau ini dua-duanya pernah di Unicorn kenapa label Unicorn itu kan yang lagi rame di media saya kan biar video nya juga bagus Unicorn yang online-online itu Unicorn namanya Gojek oke yang pertama yang paling beda ketika di sebelumnya di Gojek sama di Tokped dengan yang di sekarang perusahaan yang size nya mungkin gak segede itu iya apa? Mami dulu kali ya Mami silahkan kalau menurut eh liatnya kesini apa? bebas kalau menurut gue yang paling ketara banget ya Tokopedia itu adalah tempat kita belajar jadi di sana tuh sistemnya kayak udah mateng gitu loh ya kita tinggal ngikutin aja tapi kalau di sini adalah tempat kita explore tempat kita improve gitu jadi banyak banget hal-hal yang bisa kita improve buat ke depannya buat ke depannya tapi kalau di Tokopedia gitu yang udah gede ya kita buat belajar sih kayak ngebuka wawasan kita gitu loh tentang industri saat ini karena kalau yang di yang gede sistemnya udah jadi jadi lu tinggal jalanin sebelumnya eh sebelum Tokped lu ada lagi abis dulu selalu Tokped iya 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 di situ sistemnya udah jadi lu tinggal jalanin di sini sistemnya belum jadi hahaha belum semua jadi masih di improve lah ya jadi menjadi bagian dari improvenya iya betul-betul banyak banget apa namanya kayak kita masuk dalam proses improve-nya kayak gitu Mas Pak Amar kalau keliatan tau kan ya aja ada nih Mas Yulpo apa Mas Yulpo? sama? iya kurang lebih sama sih karena emang sebenernya kalo di basically kalo di perusahaan-perusahaan besar gitu yang udah D level A dekakon unicorn ya kalo kita bicara soal tools mereka udah ready to serve juga kayak kita tinggal kayak apa yaudah lu mau butuh apa say that word terus dateng asalnya kita tinggal ya easy lah disana lebih easy konsepnya mungkin kita harus mau dirty hand gitu sih dirty hand in the good way kayak lo misalnya lo butuh data apa ya lo pengennya kayak gimana ya lo harus explore itu lo harus touch that data juga ga semudah disana konsepnya lebih tinggi ke situ sih oke tapi kalo secara apa ya secara excitement lebih tinggiman kalo itu kan tadi ngomongin kalo yang gede kan sistemnya udah jadi nih jadi kayak belajarnya tuh lebih ke gimana sih sistem yang sudah jadi bekerja gitu kan terus kayak ya mungkin membangun work ethic juga gitu kan kalo yang sekarang kan itu dilakukan juga tapi membangun si sistemnya juga kan sistemnya belum jadi namanya masih awalan gitu kan excitement excitementnya lebih seru ya man kalo gue sih kalo harus compare pribadi gue lah bisa compare sih karena antara kita bisa dan usaha sebelumnya exceptionnya beda kalo yang yang satu lagi ya exceptionnya sama-sama social impact tapi mereka sudah punya udah ready jadi kita tinggal oh yaudah maximize the social impact kita harus tahu dulu harus terjun dulu kayak oh ternyata orangnya ini kayaknya ini impactnya bakal gak gimana kita yang ngebangun dari awal sampai kita tahu resultnya jadi exceptionnya beda sih karena bisa di compare betul 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 setuju ada yang mengambil aman karena tidak mau menghina aku kalau kayak dia apa gimana 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 karena bangsa pasarnya beda jadi ya kita gak bisa nge-justifikasi tapi kan secara sistem mirip lah secara sistem as a company gitu kan oke nih ada ada customers di ujung kalo di Tokped misalnya ya customers itu adalah sellers dan buyers kalo di Gojek ada drivers ada passengers gitu kita bisa ada ada campaigner ada ada donors ada donors ada beneficiaries sama aja gak juga most likely most likely gimana ya ramanda bingung jujur dulu tuh waktu atur di Tokopedia tuh kayak wah gila di Tokopedia ada nakama 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 cuman cuman disana tuh kayak kayak yaudah gitu-gitu doang kayak gak banyak hal yang bisa dilakuin ya karena yaudah kerjaan lu udah jelas harus begini-begini-begini jadi udah ngikutin itu aja betul-betul aduh sama kayak gitu juga kalau kalau gue sih tidak bisa dikompilasi bukan karena beda industri sektornya tapi lebih ke beda beda vibesnya sih mas tadi gue bilang kalau disini kan kita harus mau dirty hands beda kalau disana dirty hands tapi in the good way gitu jadi kayak dirty-nya tuh udah tinggal minit dirty-nya doang gak harus terjun ke lapangan segala macem kalau ini kan kita gak akan harus validasi di lapangan gimana dikontar 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 segala macem terus ada lagi apa-apa kalau disini tuh kayaknya orangnya baik-baik gitu iya 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 kalau orangnya berurusan sebelah gimana apa ya kenapa kan ada di belakangnya orangnya saya bertanya gitu gimana nih maksudnya kok di sono gitu di sana pernah cuma aku mau nanya ini sih mas tadi kalau dulu ya apa namanya kayak kalau ada yang salah nih langsung disamperin dimaki-maki gimana oh jelas anda juga gitu dan gua belum pernah merasain itu belum pernah ngeliat kejadian kayak gitu oke besok ya kalau sama ini biadanya sih mas kalau di perusahaan-perusahaan udah besar kayak setiap orang tuh udah tertempeh di awal kayak lu bakal terjadi kayak gini jadi sense of creativity-nya kayak hilang gitu loh di perusahaan-perusahaan kalau di sini ya gua tadi terkata pemilihan eksploratif gitu ya mau lu diposisi itu tapi kalau selalu lucu data itu dan orang yang menunjur data itu gak bisa bantu lu lu kalau di perusahaan besar ya udah kayak kalau lu gak punya desire buat gimana sesimpel gimana gimana pakai metabis ini cuma sekedar tahu oke nah itu tadi gua mau lanjut pertanyaan yang tadi sih tadi gua juga udah sempet mikir tuh kalau dari segi apa ya segi atasan lingkungan beda ya beda kalau gua lebih ke atasan sih lebih ke kayak ya gua gak tahu ya karena gua gak punya penahanan lain selain di sini jadi apa namanya iya belum punya iya belum punya iya belum punya iya apa namanya manager jadi kan gua gak tahu kan kalau manager di apa bedanya gaya kepemimpinan yang udah gede dengan yang mungkin masih growing gitu mungkin tadi kan kami udah sempat mention salah satunya mungkin itu disana kayak gitu iya kan kalau salah langsung di hajar takis kalau di sini di takis enggak di takis ya di 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 goreng di goreng aja iya 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 nah karena di bagian itu sebenarnya gua ngerasa emm mungkin belum aja sih mungkin ya salah satunya ini bisa dua skenario sih antara skenario nya satu memang itu culture yang kita akan bangun yang kita jaga terus atau kedua sebenarnya itu belum kejadian karena scale kita belum segede itu karena once once segede itu mungkin ibaratnya gini kayak ketika ada konflik kita gak punya waktu untuk menyelesaikan dengan cara selain itu misalnya dengan tenang lu gak bisa ya mungkin ya mungkin ya gua gak tahu juga gua gak tahu juga kan gua tidak punya mahal di luar karena gua ngerasa banget ini sih perubahan apa namanya ketika tim tuh masih kecil kayak berenam orang terus kayak growing jadi 20 orang dari 20 jadi 50 dari 50 jadi 100 jadi 200 gitu itu lumayan shock sih sebenarnya buat gua ya karena sesimpel dulu gua ya ketika misalnya 6 orang gitu ya ketika 6 orang kalau ada masalah kalau ada ide tinggal colek eh meeting meeting gitu gitu terus kayak ngobrol apa gitu terus kayak semua orang tahu apa yang lagi dikerjakan sama yang lain gitu terus ketika mulai growing kan akhirnya gak ke intense itu kan akhirnya masing-masing udah punya jobnya sendiri ketika mau memutuskan sesuatu harus kayak itu tuh buat gua mungkin kayak di tahun 2017 2018 tuh lumayan 2018 mungkin ya yang paling lumayan cukup pain sih buat gua ya karena kayak anjing harus koordinasi maksudnya ininya mental gua tuh mentalnya masih mental mental tim kecil aja gitu kalau itu makin ribet ada birokrasinya gue harus koordinasi sama TS harus alignment harus alignment itu new keywords tuh dulu tidak ada dulu tidak ada alignment pokoknya gua mau jalan hajar-hajar gitu approve keywordnya cuma deploy kayak ayo 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 segera gitu tapi kan sekarang udah mulai mas tapi mungkin ya mi ditempatin yang dulu karena kan kalo tadi kan kamu bilang kalo misalnya ada salah langsung dihajar gitu kan mungkin karena kesalahannya itu dampaknya lebih besar karena dia juga udah besar gitu kalo disini kan mungkin gak tau sih bisa jadi bisa jadi ya gitu lah bisa jadi jadi kayak semuanya kalo salah tuh mengaruhnya lebih besar ada yang jambak kesalahannya jadi gede jambak kesalahannya jadi gede iya betul iya betul bisa jadi sih iya betul bisa jadi jadi emang wajur kayak ketika dia marah semarah itu karena dampaknya ke perusahaan juga betul betul iya sama tadi juga yang itu sih menurut gue salah satu faktor penting sih ketika orang yang udah banyak karena any conflict resolution itu gak bisa dilaksanakan dengan jalur komunikasi yang ideal yang ideal kan one on one dengan prosedur yang benar gitu dengan prosedur yang paling benar yang paling ideal kan itu itu susah banget gitu karena ya nyari waktunya susah gitu terus kayak misalnya di tim gue aja ada 12 orang kalo gue satu hari seminggu nih mau bikin one on one mau kapan kerjaan tidak belum alignment sama aduh alignment bulu rapat ya betul jadi itu salah satu growing theme lah kayak nggak panggil nih kalo mau udah ngerasain duluan jadi lu kayak gini ya udah biasa ya kalo mau udah nanyain kayak gini udah selaw itu lah ga sama ga sama ga ama anda gimana anda belum komentar Ahmad tuh, yang soal kepemimpinan, kalau yang gue merasa sih di perusahaan Light Hailey itu ya karena mereka besar kali ya, jadi kayak lebih suka berkompetitif aja jadi gue tidak menemukan, kebetulan manager saya juga agak sedikit rubbish gitu jadi mungkin dia tidak mendevelop orang, tapi dia suka mencerca orang gitu karena diawalnya dengan kompetitif sih, eh mohon maaf ya mas feedback, feedback buat anda kalau anda nonton, karena kebetulan pas karena nakama, nah itu... wah dia nakama ini kali yang punya feedback apa salah satu value Gojek soal feedback, ada value Gojek punya value ada 10 jujur nggak ada hafal, yang saya ingat itu cuma fearless intelligence, no, fearless yang saya ingat itu fearless dan be scientist aja oh iya 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 kayaknya apa deh yang feedback feedback isugit bukan ya, untuk kita ya iya 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 kalau nakama apa ininya value company, company value lupa tapi yang paling ingat iya 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 value kita bisa apa? נ ecu Doors Curious Emang ada Curious? Danta Driven Apa lagi? Dua lagi lupa Dua lagi mas kanan Ini agak panjang Apa yang paling esensial? Feedbacknya segi Kain Kainers Setelah lagi lupa Lagi apa ya? Harusnya ditempel gitu ya Kayak di perusahaan-perusahaan minyak Biasanya kalo di rumah sakit disini mas Jadikan pin 3S Kalo di pemerintahan itu dijadikan ya Jadi bener Pintu masuk Sama seragam yang harus dipakai Sepuluh nilai perusahaan kami Banyak banget ya Ini juga sih Kita bisa gak ada Terlalu bilang training yang Apa namanya Kayak nanemin culture kita bisa ke Duets baru Belum Kalo di Tokopedia ada Sistem trainingnya tuh udah mantep sih Disana tuh ada divisi sendiri namanya I see Itu bener-bener ditanemin Dari product knowledge sampe culture disana Ditaneminnya gimana? Di Di silang Kasih hubung Ya pokoknya Lebih banyak seminar gitu Ya jadi trainingnya tuh ada sesi-sesi Klasnya gitu sama Sama apa namanya Senior-senior yang udah disana Suruh Suruh Jalan Jokok Main tangga Sama senior Kan sama senior Ya memang itu salah satu yang belum Tersistem dengan baik Kalo ngomong Kalo denger Nanti saya share Ke tim HR Udah kok udah nge-share Oh iya Itu kan tadi apa? Ya itu kita juga Seperti pesan-pesan sebuah Yang kayak di WJ kan juga Induction First time itu Gak cuman One day gitu kan Bener-bener kita Tiga hari itu cuman Meterin lantai Terus datang ke divisi Buat tau Di mana Terus di hari keempat Baru kita Belar gitu Kerjaannya Ini lo kerja lo Welcome Mungkin salah satu yang Yang painful Buat kita Mengerjakan sistem Kayak gitu Seminggu paling nambah Satu dua gitu Dan kuatitas Inggrisnya kita Mungkin belum sebanyak itu Iya Kalo gue aja kan Seminggu Bisa ratusan orang kan Jadi emang Makanya Dua puluhan Oh dua puluhan Oke oke Iya Gak ratusan Se Itu biasa South Asia Wih Kan udah Super F Jadinya dia bisa bikin satu divisi Fusus yang Emang ngurusin itu Gitu Ya disana tuh dulu Seops doang Setiap dua minggu sekali Satu batchnya Bisa dua puluh lebih Nambahnya Nambahnya Nanti mungkin ketika kita sudah Di level itu Mungkin Udah di gedung minimal ya Iya Sekarang bayu aja Tiap hari Halo guys Halo guys Halo guys Ada panduannya gitu Jadi Kayak sponsor baru pertama kali ini Iya Buka pintu Terus Maju lima langkah Disamping kanan anda Tim medis Gitu 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 Cepat Gitu Gitu Sebelum Gitu Gitu Pasti harus ada juga yang kita supervising gitu, one thing ya pasti intimate, yaitu ketika kita makin besar, ya in logic way kita ga bakal punya waktu berintimasi gitu. Yang deket pasti ga akan semuanya gitu lah, bahkan bisa jadi kenal, kenal pun ga semuanya. Sedivisi pun juga kadang udah makin gede kayak, oh iya lu bagian divisi ini, artinya divisi layer C misalnya. Oh iya iya. Oke, terakhir. Kalau misalnya ada fresh grape, baru lulus, ingin meniti karir di dunia startup, anjay. Lebih direkomendasikan ke unicorn dulu, baru ke startup yang size-nya masih growing, kecil. Si poni lah ya. Poni-poni. Mungkin biar ada patokannya, langsung ke company yang size-nya di atas 200 atau company yang size-nya di bawah 50. Kalau gue sih, based on your preferences aja sih. Karena gue pernah ngerasa juga sebelum di project, gue pernah di media online management startup juga yang under 50%, ke enjoy juga. Jadi pada saat gue ke project, gue juga ga jet lag banget. Jadi ada, masih dapet pipes pengen belajar, dapet pipes buat, oh gue dapet tulisnya tuh ini, 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 ini. Gue harus ngapain nih. Ketimbang harus ke, mungkin gue ga akan tau kalau misalnya gue tiba di gojek, apakah gue bakal dapet sense of learning-nya tuh disitu apa yang gue dapet. Iya. Oke. Kalau menurut gue, ya gimana ya? Dasar pengalaman sih. Buat orang-orang yang catro, ya. Yang 4 tahun kuliahnya di pedesaan. Ada di desa mana? Desa penari ya? KKN. Mending ke yang udah gede sih. Oke. Dulu tuh, gue tau Google Docs tuh di Tokopedia. Sebelumnya ga tau. Sebelumnya ga tau. Jadi kayak waktu training mainan gitu tuh, wah gila. Ada ya sebuah software yang keren. Bisa ngetik barengan beda laptop, real time. Bisa saling delete. Bisa kejar-kejaran kursus. Gitu sih Kak. Kayaknya mending yang gede langsung gitu. Jadi kebuka wawasan lo. Terus banyak belajar disana. Banyak tau hal-hal baru yang sebenernya umum. Dipakai sama orang-orang saat ini kayak gitu. Jadi ketika nanti ke industri yang lebih kecil lagi. Itu bisa mulai dengan bagus disana. Lebih dalam lah ya? Iya. Join kita bisa. Iya. Wow. Perubahan hair. Iya. Atau Tokopedia Karier bisa. Tokopedia Karier, Gojek Karier. Gojek Karier ada. Super. R. Super. Ya itu hanya tag. Itu engineer. Oh itu engineer aja. General aja. Baik. Siap. Terima kasih teman-teman. See you next video. See you. Bisa gak sih kita matiin pagi Google. Oke Google. Oke Google. Oke Google. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa ganyian Perinbananku. Cari Gak bisa ganyian update ini.